Negeri Bahari, inilah nama yang pantas disematkan untuk Indonesia. Dari seluruh keluasan wilayahnya, hanya satu pertiganya berupa daratan. Sisanya adalah perairan yang penuh akan kekayaan di dalamnya. Salah satunya ialah Kepulauan Riau, yang masyarakatnya sebagian besar mayoritas pencariannya sebagai nelayan. Halo sahabat aspek sindo, perkenalkan nama saya Hermia Citra, biasa dipanggil Citra. Saya finalis duta maritim, saya mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan Tanjung Pinang. Di sini saya akan memperlihatkan aktivitas-aktivitas dari para nelayan yang berada di daerah pesisir. Di pesisir pantai ini, saya melihat banyak pemukiman warga yang menempati di sepanjang pesisir pantai. Di sini, saya menjumpai salah satu warga yang dapat saya gali informasi sedikit mengenai kegiatan-kegiatan nelayan di sini, hingga distribusi ikan tersebut ke Pasai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hermia Citra. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai penduduk di sini mengenai tentang kegiatan atau aktivitas sehari-hari, Bapak. Iya, iya. Sebelumnya, mewawancarai siapa, Pak? Di rumah saja. Untuk penghasilan atau ikannya itu biasa di teman-teman, Pak? Di penampung, Pak. Oh, penampungannya di sini juga, Pak? Iya, iya. Biasa kalau misalnya hasil ikan gitu, Pak, itu biasanya kebanyakan di, apa ya, Pak? Buat makanan seperti apa, Pak? Iya, untuk makan sehari-hari orang lah, gitu. Dari kaya kangkarang, apa gitu, kan? Jadi ke lapangan jual, ke penampungan, jadi orang yang namping jual lagi gitu. Biasa ikan yang paling mahal apa ya, Pak? Kalau di sini ikan kemiri lah, belum mahal. Jadi penampungannya juga dekat dari rumah, Pak? Kalau ikan kemiri dekat-dekat bos-bos ini lah, dekat-dekat toke-toke gitu, kan? Itu kalau misalkan ikan itu untuk distribusi ke pasarnya, biar sampai awet ke konsumennya, itu gimana, Pak? Caranya? Nah, itu kalau di kantor dari, ya, bangman, ya kurang tahu lah kita macam mana cara, ya, seperti bos-bos gitu, kan? Kalau mancing seperti bangman, kan tinggal mancing aja, mancing langsung dijual gitu, kan? Ya, kantor selanjutnya kan, ya, kurang tahu lah, gitu kan? Macam mana dorang, kan? Baik, Pak, terima kasih, Pak, atas wawancaranya yang telah meruangkan waktunya untuk saya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya pamit dulu, ya, Pak. Ya. Setelah selesai mewawancarai salah satu warga yang tinggal di pesisir pantai, kini saya beranjak untuk melihat keadaan pasar, tempat di mana hasil para nelayan dijual, guna untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Halo, sahabat aspek sindo, sekarang saya sudah berada di pasar. Yuk, mari kita intip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hasil yang didapat selain untuk konsumsi keluarga, biasanya dijual langsung tanpa proses pengolahan yang menambah nilai jual. Seperti ada nelayan di sana. Seperti inilah kehidupan sebagian besar masyarakat pesisir. Pagi-hari, mereka sudah berangkat ke laut untuk menjemput rezeki ke tengah lautan, menangkap hasil laut guna untuk kepentingan makan sehari-hari, atau dijual untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Keriangan anak-anak di pulau ini bisa jadi tak lagi kita jumpai. Generasi mereka nanti mungkin tak lagi menjumpai ikan-ikan di laut untuk ditangkap. Mungkin meraknya pemanfaatan sumber daya laut kendati ilegal, bisa saja menghabiskan sumber daya yang ada jika tidak dikelola dengan baik. Pengololaan sumber daya laut yang baik perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan yang inovatif, teknologi yang mudah, dan ramah lingkungan dapat membantu menjaga ketersediaan stok hasil laut. Selain itu, observasi sumber daya ikan dan membatasi laju penangkapan juga sebagai upaya untuk menjamin kekayaan alam di laut. Bukan hanya dinikmati hari ini saja, tapi untuk esok dan masa depan. Keberakit airnya biru, jangan lupa membeli air kelapa. Alangkah indah laut Indonesia ku, mari kita melestarikannya. Aspek Sindoh, satu laut sejuta manfaat.